Intro Halo guys, jumpa lagi dengan Elvan disini Hari ini Elvan akan buat unboxing Samsung Galaxy A30 Dan Samsung Galaxy A30 baru launching di pasaran Dan mungkin sudah ada di pasaran di beberapa negara Oke guys, sebelum kita lanjutkan Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Subscribe-nya gratis dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk notifikasi video-video berikutnya Oke guys, kita buka aja kotaknya Oh ya guys, sebelum kita buka kotaknya Ada baiknya kita baca dulu apa yang tertulis di kotaknya Oke, ini di bahagian belakangnya Ada tulisan Samsung Galaxy A30 64GB Infinity U Display Dual Camera Dan 4000 Bateri MAH Dan 4G LTE Octa-Core Processor 162.1mm 6.4 inci Full Red Stagler 157.6mm Full HD Plus Super AMOLED Dan untuk kameranya 16MP tambah 5MP Dual Real Camera 16MP front camera 64GB Memorinya Dan RAM-nya 4GB Jadi di belakangnya cuma ada sedikit keterangan Oke guys, kita lanjutkan ke sampingnya Kosong ya, nggak ada apa-apa Dan di depannya Ada gambar Samsung A30 Dan di sampingnya ini Samsung Galaxy A30 Oke guys, jadi kita buka aja kotaknya ya Jadi cara bukanya ditolak aja ya Ada free softcase Dan softcase-nya Transparan ya Dan lembut Dan di dalamnya Ada beberapa buku panduan Serta Warantikat Oke Habis Dan ini stick ke email-nya Oke Kita langsung aja ke handphone-nya Dan ini handphone-nya Samsung Galaxy A30 Infinix T U Display Dual Camera 4000 mAh battery Oke guys, kita Kopek aja plastiknya Wah Ini betul-betul mantap guys Belakangnya ini Seperti kaca ya Apa beneran kaca Apa bukan ini Memang mantap guys Oke guys Sebelum kita lanjutkan Kita lihat isi kotaknya Ada apa aja Ada cable Charge Dan adapter charge Ini sudah First Chasing ya Dan ini ada Simbolnya Dan seterusnya Ada earphone Yang dapatnya ya Standar ya Biasa aja Jadi cuma Itu aja Dan ada Sim ejector-nya Di sini Di dalam Oke Jadi menurut saya Untuk harga 2 jutaan lebih Sudah lengkap nih ya Di dalam kotaknya Oke guys Kita Lihat-lihat dulu Bodinya seperti apa ya Dan kalian boleh lihat Ini mengkilat banget ya Dan warnanya begitu hidup Dan bercahaya ya Berkilau Serta Kualitasnya bagus Kayaknya ini Metal Oke guys Jadi menurut kalian sendiri Kecil gak Samsung A30 ini Dengan harga 2 jutaan lebih Oke guys Kita Lanjutkan Kita on aja ya Kita ingin lihat Paparan Screennya Gimana Ya Oke guys kita pilih bahasanya Dan disini semua bahasa ada ya Kita pilih bahasa Indonesia Oke Dan kita lanjutkan ayo Oke guys jadi saya akan setting dulu Pengaturannya di Samsung A30A Oke guys jadi saya sudah buat setting Untuk penampakan pertamanya Di screen depan Samsung Galaxy A30 Seperti ini ya Warnanya begitu hidup dan Begitu cerah dan tajam ya Karena ini sudah menggunakan Super AMOLED Dan sudah Full HD Plus Dan gimana menurut kalian guys Kalau menurut saya ini sebuah Smartphone yang paling murah Dan Paling Paling komplik untuk Di kelasnya ya dengan harga 2 jutaan lebih Dan kita mendapatkan smartphone yang begitu Indah Begitu elegant Dan di belakangnya sudah mengkilat Seperti kaca ya Dan untuk fingerprintnya juga Menurut saya sudah pas Serta ada dual camera di belakang Yang bentuknya vertikal Dan di bawahnya ini ada lampu LED flash Dan untuk di depannya Ada satu kamera yang Layarnya ini sudah Infinity Infinity U display ya Dan di atas ini berbentuk U atau U ya Oke guys Dan ini kayaknya di Frame nya ini Kayaknya seperti metal ya Dan di belakangnya ini Menurut saya Kaca Campur plastik gitu Atau Fill glastic Istilahnya ya Plastik campur kaca Dan di bawahnya ini Ada light speaker Ada Type C Charge Dan ini lubang earphone Dan ini Charge nya sudah Type C ya Bukan lagi USB Jadi disini Sudah satu kelebihan Di Samsung Galaxy A30 Dan waktu Pengecasannya Begitu singkat Cuman Satu jam lebih Sudah penuh ya Dengan bateri 4000 mAh Oke guys Kita lihat Sim card nya Ada berapa Oke jadi Slot sim card nya Ini ada tiga ya Dan kita Boleh memasukkan Dua sim card Dan satu Memory card Jadi menurut saya Ini sudah Sebuah smartphone Yang membantu Aktivitas harian kita Untuk sepanjang hari Dan untuk Bateri nya Saya belum tahu Seberapa lama Boleh bertahan Karena saya belum Mencoba HP ini Karena HP ini pun Saya baru Memegang nya Hari ini Oke guys Jadi untuk Kelanjutannya Saya akan buat Review Untuk video Video ke depannya Jadi Ya menurut saya Oke lah Untuk harga Dua jutaan Dan UI nya Sendiri Ya seperti Biasa ya Samsung memang Mokong dengan UI Dia sendiri Dan ini Ada Bixby Home Dan untuk Hasil Kameranya Ya lumayan Juga Untuk di HP yang Sekelasnya Oke Oke saya tes Satu kamera Dan kita Lihat gambarnya Dan menurut saya Ini Hasil kameranya Udah tajam ya Untuk HP di Kelas menengah Oke guys Jadi Sampai disini dulu Unboxing saya Untuk Samsung Galaxy A30 Dan Tunggu aja Video Lanjutannya Untuk Saya buat review Dan saya akan Mengetes Spesifikasi Dan Battery Serta kameranya Ya guys Oke guys Terima kasih Telah menonton Jangan lupa Like dan subscribe Channel ini